Kandidat pelatih pengganti ST jika Indonesia gagal di Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026, ada sejumlah nama kandidat pelatih pengganti Shin Taeyong di Timnas Indonesia. Salah satunya pernah melatih Timnas Jepang di Piala Dunia 2018. Pada pembaruan kontrak terbaru, Shin Taeyong setidaknya masih terikat dengan Timnas Indonesia hingga Juni 2024. Sepanjang itu, juru taktik asal Korea Selatan tersebut bakal menukangi Timnas Indonesia yang berlaga di sejumlah ajang berbeda, melihat jadwal yang bakal dijalani Timnas Indonesia, skuad Garuda memiliki sejumlah event penting. Misal, Piala Asia 2023, kualifikasi Piala Dunia 2026 hingga Piala Asia U23 tahun 2024, kemungkinan. Beberapa agenda tersebut bakal menjadi titik evaluasi bagi Shin Taeyong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Apabila gagal meraih hasil optimal pada event-event tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa ST akan mundur atau digantikan, nama yang paling santer disebut adalah mantan pelatih Timnas Vietnam, Park Hang Seo. Penggemar Timnas Indonesia tentu sudah tidak asing lagi dengan sosok Park Hang Seo. Juru taktik asal Korea Selatan itu secara mengejutkan mengumumkan perpisahannya dengan Timnas Vietnam pada awal 2023. Setelah berpisah dengan The Golden Stars Warrior, julukan Timnas Vietnam, Park Hang Seo sempat dirumorkan dengan beberapa tim lain. Sebagian juga turut mengaitkannya sebagai salah satu kandidat pengganti Shin Taeyong apabila nantinya memilih hengkang dari Timnas Indonesia. Sosok Park Hang Seo tentu bakal terus diingat penggemar Timnas Indonesia. Pasalnya, dia memang selalu menjadi momok bagi Timnas Indonesia ketika masih membesut Vietnam. Tak hanya itu, reaksinya yang terkadang sangat ekspresif juga bakal terus dikenang, bicara riwayat, Park Hang Seo sudah banyak mencatatkan prestasi di persepak bolaan Asia Tenggara. Bersama Vietnam, dia sukses meraih sederet pencapaian bergengsi. Media Vietnam soroti senjata baru Shin Taeyong di Timnas Indonesia Timnas Indonesia dalam diprediksi turun dalam kekuatan penuh di Piala Asia 2023 nanti, pada ajang yang akan digelar pada Januari tahun depan, skuad Garuda masuk dalam grup D bersama Jepang, Vietnam, dan Irak. Demi mempersiapkan tim dengan baik, mereka akan memulai pemusatan latihan, TC, mulai pertengahan Desember mendatang. Pada TC ini diprediksi akan ada nama-nama baru yang siap membela Indonesia setelah menjalani proses pemindahan keluarga negaraan, satu nama yakni Justin Hubner. Diprediksi jadi pemain yang sudah tersedia dan bisa jadi pilihan Shin Taeyong di Piala Asia nanti, media asal Vietnam, TTO 247. Memberikan sorotan pada pemain-pemain saat ini dalam proses mendapatkan paspor WNI. Pemain-pemain ini akan segera membela skuad Garuda dalam waktu dekat untuk mempersiapkan kedua turnamen penting tersebut, kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. PSSI sudah lama menggaungkan rencana naturalisasi sederet pemain Eropa untuk Timnas. Menariknya dari deretan nama, Justin Hubner mendapatkan sorotan tajam, Hubner yang musim ini merupakan Kapten Wolverhampton Wanderers U21 bisa jadi sosok kunci di sektor pertahanan skuad Garuda. Pengalamannya di Liga Inggris jadi bekal penting saat berada di Timnas nanti, khususnya, salah satu pemain naturalisasi yang akan bermain untuk Timnas Indonesia adalah Justin Hubner. TTA U247 menilai Hubner tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan tempat di Timnas Indonesia, dia sebelumnya sempat diproyeksikan bermain untuk Timnas U20 Indonesia, saat itu, Shin Taeyong juga ditunjuk sebagai pelatih untuk persiapan Piala Dunia U20 2023. Hal ini juga diprediksi jadi pertimbangan penting untuk memberikan debut segera kepada pemain berusia 20 tahun tersebut, apalagi, dia baru memimpin timnya saat bertanding melawan Sparta Praha U21 dalam pertandingan. Ini, Beck berusia 20 tahun itu memegang bang Kapten. Timnas Indonesia gagal menang dua laga, Sadiel minta jangan dikritik. Timnas Indonesia gagal menang dalam dua pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Sadiel Ramdhani pun meminta skuad Garuda jangan dikritik. Indonesia hanya meraih satu poin dalam dua pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih dihajar Irak 1-5, lalu bermain imbang satu sama dengan Filipina. Dalam dua pertandingan tersebut, performa Indonesia memang buruk. Tim Taeyong sendiri menurunkan lebih banyak pemain dengan karakter bertahan, hingga membuat lini tengah minim kreativitas. Dengan hasil satu poin ini, Indonesia masih ada di posisi juru kunci klasemen kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup R. Raihan poin Indonesia sama dengan Filipina, satu angka tapi kalah dari selisih gol. Permainan buruk Indonesia sendiri mendapatkan kritik dari netizen Tanah Air di media sosial. Pencetak gol Indonesia kegawang Filipina Sadiel Ramdhani, meminta kritik-kritik itu segera dihentikan. Kami sangat respek karena sudah menyemangati kami main di Filipina. Saya harap mereka tetap cinta timnas Indonesia, tetap mendukung, walau baik dan buruk, dan tetap selalu didukung. Kata Sadiel di situs fans ini. Hilangkan kritik-kritik yang membuat tim ini menjadi suasananya tidak baik. Semoga pesan dari supporter bisa membangun pemain untuk menjadi lebih baik lagi. Saya harap ini menjadi lebih semangat karena main di kandang. Kami berharap bisa mendapat poin yang lebih baik dibandingkan kandang. Dan kami bisa semangat bermain di kandang karena kami memiliki supporter yang luar biasa dalam membangun semangat kami dan memotivasi kami. Kata Sadiel menambahkan. Dua pemain naturalisasi timnas Indonesia yang bakal bergabung pada Piala Asia U23. Drawing Piala Asia U23 tahun 2024 telah dilangsungkan di Doha, Qatar, Kamis 23 November 2023. Timnas Indonesia U23 bakal tergabung di grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Jordania. Dilansir dari laman resmi PSSI. Piala Asia U23 tahun 2024 ini juga jadi ajang kualifikasi bagi tim negara Asia. Untuk memperebutkan tiket lolos menuju cabur sepak bola pria Olimpiade 2024 Paris. Tiga tim terbaik berhak untuk lolos ke Olimpiade 2024 Paris. Sedangkan peringkat keempat masih berpeluang dengan hadapi laga playoff hadapi wakil Afrika. Tiga besar akan lolos ke Olimpiade sedangkan tim peringkat keempat akan mengikuti playoff melawan tim dari Konfederasi Sepak Bola Afrika dalam kurung CAF untuk memperebutkan tiket Olimpiade tulis di laman PSSI. Pada ajang kali ini, Garuda muda jadi satu-satunya tim debutan dibanding 15 tim lainnya. Meski menjadi tim debutan, timnas Indonesia U23 tak mau begitu saja menjadi tim bulan-bulanan. Dalam hal ini, PSSI cukup serius mempersiapkan Garuda muda dalam Piala Asia U23 tahun 2024. Pada tahap kualifikasi yang digelar di Solo September 2023 lalu, timnas Indonesia U23 juga tampil meyakinkan. Didominasi oleh para penggawa timnas senior, Garuda muda sukses lolos keputaran final Piala Asia U23 2024 dengan status juara grup. Marcelino, Ferdinand, dan kawan-kawan saat itu sukses kalahkan Chinese Taipei U23 dengan 9 hingga 0 dan Turkmenistan U23 hingga 0. Meski begitu, PSSI terus mempersiapkan timnas Indonesia U23 lebih matang lagi menjelang putaran final di Qatar mendatang. Sejauh ini sedang berjalan proses naturalisasi, beberapa diantaranya berusia bawah 23 tahun. Yang pertama adalah Nathan Chu Aon. Menurut data dari transfermark.com, pemain Swansea City ini masih berusia 21 tahun. Dan yang terbaru, PSSI melanjutkan proses naturalisasi Justin Huber. Pemain Wolverhampton U21 ini sebelumnya sudah dipanggil Shintai Yong saat pemusatan latihan persiapan Piala Dunia U20. Seharusnya Justin Huber dinaturalisasi bersama Rafael Struik dan Ivar Jenner. Namun sempat terkendala karena dirinya mendapat panggilan timnas Belanda U20 kala ini. Piala Asia U23 tahun 2024 sendiri akan dimulai pada April hingga Mei 2024 mendatang. Sehingga proses naturalisasi kedua pemain tersebut sudah usai. Timnas Indonesia U23 juga berpotensi diisi banyak pemain naturalisasi sebut saja Lekan Bagot, Ivar Jenner, Rafael Struik, ditambah Nathan Chu Aon, dan Justin Huber. Terima kasih telah menonton!